Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Ini satu lagi kejadian yang pasti mengejutkan Ataupun menggemparkan kepimpinan politik negara Terutamanya PAS dan Perikatan Nasional Sekali lagi ini adalah berkaitan dengan konset Ataupun parti liar, maafkan saya Parti liar Parti liar ini diadakan di bawah negeri takbiran PAS Oh, ini pasti mengejutkan Walaun-walaun dan penyokong-penyokong PAS Ataupun Hadi Awang sebagai Presiden PAS Dan yang mengejutkannya Parti liar ini berlaku di Terengganu Wah, seperti yang kita tahu Tan Sri Abdul Hadi Awang Beliau sebagai ahli parlimen Di Marang Di mana Marang terletak di Terengganu Dan ini pasti mengejutkan dan sudah pasti Ramai yang mempersoalkan Kenapa parti liar ini Diadakan di bawah negeri takbiran PAS dan Perikatan Nasional Nah, saya melihat dalam satu artikel daripada Sinar Harian Parti liar Kerajaan Terengganu Panggil pemilik resort Pemilik sebuah resort persendirian Di Pulau Ulang Tengah Akan dipanggil pada Kamis Berhubung penularan beberapa Keping gambar dan poster Memaparkan penganjuran sebuah parti liar Di kawasan peranginan itu Artikel ini diterbitkan pada 22 Mei Ekskop Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri Datuk Razali Idris berkata Pihak berkenaan diminta mengemukakan Penjelasan berhubung isu yang tular di media sosial Sejak selasa Menurutnya, pertemuan itu akan turut melibatkan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dan pihak Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Antara gambar tular memaparkan Parti liar diadakan Di sebuah resort di Pulau Ulang Tengah Kuala Nerus Kita akan menyesat perkara ini terlebih dahulu Jika ada kesalahan dari segi peraturan Atau apa-apa Kita akan bertindak Nah, saudara-saudara Berkaitan dengan parti liar ini Sudah pasti Ini akan menimbulkan banyak persepsi yang negatif sebenarnya Nah, di dalam kenyataan itu juga Nah, di dalam susulan perkara ini berlaku Saya melihat dalam Pemerhati politik ada yang membuat kenyataan Melalui Facebook page Anathahu Takpelah nak marah orang berpesta dalam gerabak kereta api Tapi walaun jangan senyap Bila orang berpesta Separuh bogel di negeri Ditadbir walaun Rasanya caption daripada Facebook page Anathahu ini Menyebut berkaitan dengan Parti liar yang diadakan di Terengganu Jadi, saudara-saudara ini pasti Menjadi persoalannya juga Nah, di dalam komen ini Ruangan entry Facebook page Anathahu Ada juga berkata di sini Harap ketua penerangan PAS Desak kerajaan Terengganu Siasat camna Pesta Aloha yang melampau batas Adat ketimuran diizinkan Hari itu dia kemain desak Pengangkutan siasat Macam mana boleh izinkan aset mereka Digunakan untuk parti Pink First Pulau ulang Elokdah Aloha Kat Kedah Selamba Rokje Dorang buat konsert terbuka Malam Nisfu Syaban Walauun Lilekje Aloha parti adalah hiburan Di syurga berada Nah, saudara-saudara Di dalam rangan komen kita boleh lihat Hentaman ataupun serangan Terhadap kepimpinan PAS Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Betullah apa yang pernah kita dengar sebelum ini Berkaitan dengan isu Pulau Bato Putih Yang dikatakan akan kembali hangat Bukan saja pemerhati politik yang membuat kenyataan Tetapi netizen juga ada Menimbulkan persoalan Berkaitan dengan isu Pulau Bato Putih ini Saudara-saudara Sebelum ini kita pernah mendengar Satu artikel yang menyebut Daripada MyTV Online Antara yang di Pertahun Agong 17 Mahadir dan Pulau Batu Putih Dalam artikel ini juga menyebut Di mana artikel ini menyebut Antara yang di Pertahun Agong 17 Sultan Ibrahim Mahadir dan Pulau Batu Putih Isu Pulau Batu Putih Akan kembali menjadi hangat Antaranya sudah pasti isu kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura Pulau Batu Putih sebelum ini berada Di bawah jajahan pemerintahan Kesultanan Johor Darul Tazim Namun atas beberapa sebab yang masih lagi tidak jelas Di bawah pentadbiran Dr. Mahadir pada tahun 2018 Ianya telah diserahkan kepada Singapura Nah berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih Saudara-saudara yang terkini Tun Dr. Mahadir Dalam satu pengakuan pada 22 Mei 2024 Di mana artikel sebentar tadi diterbitkan pada Oktober Pada Oktober 2023 Manakala terkini daripada Tun Dr. Mahadir Mendakwa tidak diberi notis hadiri proseding RCI Bekas PSPM Tun Dr. Mahadir Muhammad Mendakwa proseding siasatan Diraja ataupun Suruhanjaya siasatan diraja RCI Berkaitan kes Kedaulatan Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih Pada selesah dilakukan Secara bersembunyi Tanpa melibatkan kehadiran beliau dan peguamnya Ujar Dr. Mahadir Proseding itu didakwah dilakukan secara tertutup Dan rahsia pada selesah Tanpa sebarang pemakluman Kepada mana-mana pihak Nah saudara-saudara Berkaitan dengan perkara ini Saya juga Ingat Satu kenyataan daripada Azalina Utman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang mengularkan kenyataan Bahwa bekas Perdana Menteri Boleh ditangkap Jika enggan hadir RCI Batu Putih Namun saudara-saudara menurut Tun Dr. Mahadir Muhammad Beliau mendakwah Tidak diberi notis Hadiri Proseding RCI Jadi menjadi persoalan Adakah sebenarnya Memang Tun Dr. Mahadir Tidak mahu hadir Ataupun Memang sebenarnya beliau Benar-benar tidak menerima notis Untuk menghadiri Proseding RCI Semuanya itu menjadi persoalan Menurut artikel daripada Sinar Harian Kesemua permohonan dan bantahan itu Ditolak dan Proseding RCI Itu Diteruskan secara tertutup Katanya dalam Platform X Pada Selasa Sebelum ini Sinar Harian melaporkan RCI untuk mengkaji Pengendalian perkara berkaitan dengan Kes Kedaulatan Batu Putih Batuan Tengah Dan Tubir Selatan Ditubuhkan Selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 Selepas mendapat Perkenan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Dalam bahagian Hal Ewal Undang-Undang JPM dalam kenyataan Memaklumkan Sultan Ibrahim Turut memberkenan Lantikan tujuh Pesuruh Jaya RCI yang dipengerusikan MD Raus Dan mantan Hakim Mahkamah Persegetuan Tan Sri Datuk Zainun Ali Selaku timbalan Pengerusi Nah sederhana-sederhana Yang mendermati Adakah Kalau dalam hal ini Tunduk Tumahadir Memang Bersalah Adakah Beliau Boleh Berisiko untuk Ditangkap Kita kembali Di dalam artikel Satu lagi Yang menyebut Antara yang di Pertuan Agong 17 Mahadir Dan Pulau Batu Putih Sedera-sedera Satu kejutan Untuk Kepimpinan Politik Malaysia Berkaitan dengan Isu Pulau Batu Putih Seperti yang Seluruh rakyat Malaysia tahu Sultan Ibrahim Memang terkenal Sebagai Seorang Raja Yang sangat Tegas Tetapi Di masa yang Sama Baginda Juga adalah Seorang Raja Berjiwa Rakyat Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Juga adalah Seorang Raja Yang mempunyai Agenda Yang sangat Jelas Dan Baginda Juga Terkenal Sebagai Seorang Raja Yang No Nonsense Nah Sedera-sedera Berkaitan Dengan Hal ini Akhirnya Tunduk Teman hadir Membuat Pengakuan Tidak Menerima Notis Tidak Mendakwah Tidak Diberi Notis Hadiri Proceeding RCI Apakah Mena Anda Berkaitan Dengan Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya